Halo Assalamualaikum Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dari bahan tempe pengen tau tempe ini mau dimasak apa langsung simak videonya oke langkah pertama buang ketepuk pisangnya lalu potong-potong tempe sesuai dengan selera ya selanjutnya rebus tempenya kurang lebih selama 10 menit sambil menunggu tempe kita akan potong-potong daun bawang satu batang aja selanjutnya siapkan chopper mitochiba ya ini tempenya sudah empuk dan kita angkat ya masukkan bawang putih 2 siung aja lalu tempenya kita masukkan juga ke dalam chopper selanjutnya selanjutnya garam saya pakai 1 sendok teh kemudian kaldu jamurnya setengah sendok teh dan gula pasirnya setengah sendok teh kemudian lada bubuknya setengah sendok teh langsung aja kita chopper halus ya saya menggunakan chopper mitochiba yang CH100 oke kita keluarkan adonannya selanjutnya kita pecahkan telur lalu pocok lepas ya lalu pocok lepas ya ini cakep banget ini gagangnya terlepas tapi jangan khawatir karena masangnya itu sangat-sangat gampang banget temen-temen bisa lihat ya gak perlu pakai obeng oh iya disini ada grillnya ya ini masangnya gak pakai obeng ya temen-temen tinggal masukin dan klik gitu aja udah kuat oke langsung aja kita gunakan untuk masak ya temen-temen masukkan tempe ke dalam mangkuk seperti ini kemudian masukkan daun bawang yang udah diiris-iris tadi dan terakhir ada telur kemudian kita akan aduk sampai merata ya lalu kita akan panaskan penya udah dikasih minyak ya temen-temen goreng sesendok demi sesendok selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jangan lupa dibalik biar semua sisinya itu matang merata ya goreng dadar tempe ini sampai matang dan kering kecoklatan ya ini aromanya asli harum banget cocok untuk lauk makan nasi atau bisa juga untuk cemilan loh selamat tang kita boleh angkat dan tiriskan dadar tempe yang super mantap ala dapur lagi siap untuk disajikan oke sangat mudah banget kan cara masak menu hari ini semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih kunjungannya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati